Terima kasih sudah menonton Atau cuma sekedar flexing sticker juga no problem Dan untuk harga membership Mr.K buat 3 Sebenarnya mau buat 1 Tapi Mr.K sadar banyak orang gila yang selalu mau ada pilihan Tapi tenang fitur dan eksklusifnya semua sama kok Yang beda cuma tarifnya Maka dari itu Mr.K sarankan pilih rata kiri aja sebagai kebin boy aja Itu udah paling rata kiri Cuman 5.000 rupiah kembalian 100 rupiah Aman sentosa Aman dari omangan stress Mr.K yang sering keluar di live stream Jangan join ke grup gila apalagi Captain Stress ya Udah kayaknya gitu aja sih Oke and welcome to Membership Animania Dimana tempat ngumpul para fans One Piece bisa have fun dengerin orang gila bicara Siapa yang gila sebenarnya ya? See ya Yahoo minasan Welcome back again with Mr.K disini Akhirnya chapter 1043 Yang ngebuat semua orang heboh Sampai One Piece dibuat trending berhari-hari Rilis di manga plus So seperti biasa karena manganya udah keluar Kita langsung gas kan aja ke reactnya oke Let's go Tapi anggap aja ya Konten react kali ini kayak semacam kombinasi sama konten 3N Soalnya bakalan banyak banget obrolan ngalor nidulnya Aduh bener-bener deh chapter kali ini tuh ngebuka banyak banget hal Makanya Mr.K sampe pusing sendiri Saking banyaknya informasi yang ingin ku sampaikan But sebelum Mr.K masuk ke pembahasannya Mr.K mau bilang Kalau semua referensi dan clue yang bakal kalian denger Gak semuanya dari Mr.K saja Tapi juga the power of nakama Terutama orang-orang stress yang selalu nongkrong di livestream animania So thanks a lot to all people yang berkenan sharing dengan Mr.K tentang serial gila ini Jadi monggo enjoy aja konten react plus 3N tentang One Piece chapter terbaru Ya kemunculan chapter 1043 yang berjudul Mari kita mati bersama Saya akan mengungkapkan beberapa hal yang langsung ngebuat semuanya terasa mulai terhubung Informasi yang paling penting tentunya dimulai dari perkataan Zunisa yang mencoba berkomunikasi dengan Momonosuke Setelah kemunculannya di negeri Wano Kuni Zunisa gak cuma bakalan berperan dengan bertarung di sisi Momo saja Soalnya kedatangan Zunisa ini malah ngebantu memecahkan beberapa misteri Secara dia akan mantan salah satu nakamanya Joy Boy di masa lalu Jadi beberapa hal yang keluar dari mulut sang gajah raksasa ini Pastinya berisi informasi sangat penting yang akan membantu kita memecahkan beberapa misteri nantinya Namun di sisi lain kemunculan Zunisa juga Kalau menurut Yudiron salah satu youtuber One Piece dari Jepang ya Dia percaya Zunisa sebagai kunci dalam membuka negeri Wano ke dunia nantinya Soalnya hal ini sesuai dengan sejarah Jepang yang juga pernah menjadi negara tertutup Namun akhirnya membuka diri ke dunia ya Setelah pada tahun 1853 beberapa kapal dari Amerika datang ke Jepang Beberapa kapal itu sampai ke distrik Yokohama Atau yang kata Yudiron dikenal sebagai The Elephant North District Yang mungkin kalau kita artiin secara langsung ke bahasa Indonesia Bisa berarti distrik hidung gajah Distrik itu saat ini udah berubah nama menjadi Elephant North Park Atau Taman Hidung Gajah Namun pada masanya distrik itu bisa kita bilang sebagai pintu Yang digunakan untuk membuka negara Jepang ke dunia Makanya gara-gara hal ini Yudiron sendiri percaya Kalau kemungkinan Zunisa akan membantu Momo untuk membuka negeri Wano Karena kemungkinan Uda Sensei mengambil referensi sejarah Jepang ini ya Sangat tinggi And now kita balik lagi fokus ke momen Zunisa yang bilang ke Momo Kalau dia mendengar suara atau genderang kebebasan Yang mungkin kalian lebih familiar dengan kata Drum of Liberation Yang menurut Zunisa suara itu sama dengan suara yang pernah dia dengar 800 tahun yang lalu Yang berarti Joy Boy telah kembali Wah gila sih Waktu bacanya Mr.K aja langsung merinding sendiri Apalagi kita juga di beberapa chapter terakhir Udah dikasih konfirmasi sama Momo Kalau Zunisa adalah nakama Joy Boy di masa lalu Jadinya Apa yang dikatakan oleh Zunisa Sangat bisa kita percayai Well menariknya Dari satu kalimat itu saja Kepala Mr.K langsung udah mikir Sat-sat-sat-sat kemana-mana Makanya biar gak terlalu bingung Kita mulai aja dari bahas Luffy yang berarti udah bisa kita konfirmasi Kalau dia adalah the next Joy Boy yang sesungguhnya But sebelum kita hubungin ke chapter terbaru Mr.K dikasih lihat sebuah bukti baru yang kemungkinan besar Hal ini jadi referensi Uda Sensei dalam membuat sebuah karakter yang kita kenal sebagai Joy Boy Bukti ini Mr.K dapetin saat livestream dibantu oleh para nakama gila Buat yang belum tau atau gak ikutan livestream waktu itu Jadi singkatnya ya Waktu Mr.K disuruh cari tentang Joy Boy West Indian di Google Lalu waktu udah ketemu Kita bakalan diarahin ke sebuah blog gitu Dan disana kalian bakal sangat dikejutkan Soalnya ada seseorang yang menulis tentang sebuah karakter fiksi Bernama Joy Boy Buat yang udah buka atau ikutan nyari Tapi pas nemu gak terlalu ngerti karena tulisannya dalam bahasa Inggris Tenang Mr.K udah bikin versi bahasa Indonesia nya Jadi simpelnya ya Konten yang ditulis oleh Jessica Strider itu Ngejelasin tentang makhluk fantasi yang dia temuin di buku The Encyclopedia of Things That Never Were Karya Michael Peck dan Robert Ingpan Hmm, koreksi Mr.K jika penyebutannya salah ya Di buku itu Jessica Strider nemuin daftar tentang seorang bernama Joy Boy Yang menurutnya berasal dari suku Indian Barat Dan melambangkan kebutuhan manusia untuk menari, bernyanyi, dan bergembira Dan di buku itu juga diceritakan kalau Joy Boy melakukan perjalanan ke Karibia Dengan para budak dari Afrika yang mana cerita ini udah sering dijadikan bahan inspirasi oleh beberapa musisi jazz Terus di blog itu juga kita dikasih tahu Joy Boy bisa dikatakan lebih seperti dewa daripada makhluk biasa Makanya Jessica berpikir kalau para dewa dulunya bertugas untuk menginspirasi sebuah kegembiraan, pesta, dan kekacauan Eeeh, contoh paling terkenalnya aja ada Dionysus atau baku sang dewa anggur dari Yunani atau Romawi Yang tentu memiliki hubungan dengan anggur, ritual, religi, dan teater Bahkan menurut Wikipedia, Dionysus pernah berkata Anggur, musik, dan tarian membebaskan pengikutnya dari rasa takut dan perhatian Yang menumbangkan pengekangan yang menindas Hmm, di akhir Jessica berharap kalau suatu saat ada suatu karir yang menjadikan Joy Boy Sebagai referensi dari dewa yang mengilhemi tarian dan musik di kemudian hari Dan kalian tentu udah bisa menebak Kalau kemungkinan besar, Uda Sensei bisa saja mengambil referensi Joy Boy dari buku The Encyclopedia of Things That Never Were Yang pertama kali dipublikasi pada tahun 1985 Hadeh, belum mulai aja ya Udah dibuat makin pusing sama isi blog ini Makin iri aja Mr. Kesama Arthur yang kemungkinan berhasil mencapai impiannya Soalnya, buat yang udah nonton video The Truth About One Piece yang nge-remake teori Arthur Pasti bakalan paham kalau alkohol, party, menari, perbudakan, dan terakhir kebebasan Ternyata sangat berhubungan dengan Joy Boy Sama seperti apa yang dijelasin oleh Jessica setelah membaca buku itu Balik lagi ke satu informasi tentang Luffy adalah Joy Boy yang langsung ngebuat banyak teori dan pendapat bermunculan di mana-mana Dan gak sedikit juga yang masih kebingungan sama momen itu Momen yang mana Zunisa bilang kalau Joy Boy telah kembali Ngebuat beberapa orang berpikir kalau mungkinkah Luffy adalah Joy Boy yang berasal dari 800 tahun yang lalu Karena sampai detik ini kita semua masih belum pernah diperlihatkan wujud asli dari Joy Boy itu sendiri Apalagi udah Sensei sendiri aja pernah bilang Kalau next time nama Nika keluar, dia akan langsung menggambar orangnya Dan dari chapter ini kemungkinan Nika adalah Joy Boy bisa dibilang 99% udah pasti Lalu saat nama Nika keluar, yang kita lihat adalah gambar Luffy Ya, momen yang ada di akhir chapter itu lho Hmm, tenang, bakal dibahas kok Cuma kita beresin dulu pembahasan Joy Boy-nya Nah, balik lagi nih Fokus ke pertanyaan, mungkinkah Luffy dan Joy Boy adalah orang yang sama? Well, buat ngejab hal ini, kita gak boleh lupa sama cara Oda Sensei yang sering menggunakan pola paralel Dimana Oda Achi suka membandingkan atau memperlihatkan dua hal yang hampir sama Lalu ditambah ada juga yang namanya konsep pewarisan tekat atau inherited will Dimana seseorang dianggap tetap hidup selama mereka diingat dan tekatnya dilanjutkan Maka, kemungkinan besar nama Joy Boy itu sendiri hanyalah sebuah judukan Dimana Joy Boy di 800 tahun yang lalu memiliki sebuah nama yang masih belum dikonfirmasi Jadi tentu Luffy yang menjadi the next Joy Boy berbeda dengan seseorang yang memiliki judukan Joy Boy di masa lalu Kasus penamaan ini gak terlalu jauh berbeda sama yang terjadi pada si Rahoshi yang menjadi Poseidon Soalnya Poseidon di masa lalu juga tentu memiliki nama asli Lalu jika emang Luffy dan Joy Boy di 800 tahun yang lalu adalah orang yang berbeda Namun Luffy ternyata dibuat menjadi the next Joy Boy Pasti ada beberapa orang yang bilang Halah gak rame lah berarti MC nya udah dikadirin jadi sesuatu Terus apa bedanya sama anime-anime lainnya Well pendapat kayak gitu sebenarnya gak bisa disalahin Wong Senggoku aja pernah bilang di chapter 798 Kalau orang-orang yang mewarisi nama D memiliki takdir yang unik Jadi tentu One Piece memiliki konsep takdirnya sendiri Dan hal ini bakalan panjang banget kalau dijelasin di konten ini Makanya nanti kalau Mr.K ingat bakalan tak buatin di konten 3N aja Ingat ya kalau Mr.K ingat oke Anyway kalau kita ngomongin tentang The Inherited Will Lalu kita hubungin sama chapter terbaru ini ya Beberapa pasti ada yang berpikir Apakah para pewaris D bakalan mewarisi ingatan dari generasi sebelumnya Eeeeh Hal itu emang masih belum bisa kita konfirmasi jawabannya Soalnya bisa aja iya bisa aja enggak Cuma kalau emang mereka bakalan mewarisi ingatan dari generasi sebelumnya Lalu apa fungsi dari adanya batu poneglip yang menceritakan sejarah dunia Bukankah batu itu dibuat untuk dijadikan pedoman untuk mengetahui sejarah dari dunia ini Karena meski gak bisa membacanya Beberapa orang diberikan kekuatan spesial yang bisa mendengarkan segala sesuatu Termasuk apa yang tertulis pada benda mati Hal yang tentunya menarik Karena orang dengan nama D lainnya Yaitu Trafalgar di Waterloo Di chapter terbaru ini ya Ada indikasi Dia memiliki kekuatan voice of alting Ketika mendengar Luffy tuh lho Suara Luffy katanya hilang Namun semua itu emang gak ngebantah kemungkinan Kalau bisa aja para penyandang nama D Mewarisi ingatan dari generasi sebelumnya Karena mungkin aja Batu poneglip itu tidak dikhususkan untuk pewaris nama D Melainkan untuk orang-orang pada umumnya Agar bisa mengetahui sejarah dunia BTW ngomong-ngomong tentang penyandang nama D Waktu ngebaca kata Drum of Liberation Sebuah kemungkinan lain tentang arti dari nama D Seketika aja kayak bertambah Soalnya secara gak langsung ya Orang-orang yang mewarisi tekad D Atau Will of D Selalu dihubungkan dengan yang namanya kebebasan Namun meski begitu Beberapa orang ngerasa kalau kata Drum of Liberation Juga gak terlalu asing Apalagi ada suatu momen yang terjadi di episode 1 anime One Piece Dimana Luffy diperlihatkan keluar bebas dari dalam Drum atau Tong Akan tetapi yang harus digarisbawah ya Adalah perunjukan kata Drum disini Sepertinya lebih mengarah ke suara bukanlah benda Sehingga entah benar apakah sejak episode 1 Uda Sensei udah menyiapkan Forsedo semacam itu Atau momen tersebut hanyalah sebuah cocok logi belaka This mystery is very interesting Lanjut lagi selain kebebasan Kata D juga bisa dihubungkan dengan kata kekuatan Dimana mereka para penyandang nama D secara gak langsung ya Melalui kekuatan yang mereka miliki Mencoba untuk meneruskan apa yang ada Karena mereka tanpa sadar Membawa tekat atau Will of D Hmm menariknya Permainan kata kekuatan D Atau D Power juga bakalan menonton kita ke sebuah karakter Dan karakter itu tak lain dan tak bukan Adalah Nika Yang sama dengan Joy Boy Ya sanggat Nika yang kalau dari pendapat Wusbu Dia adalah orang yang suka membebaskan para budak Jauh sebelum Fisher Tiger melakukan aksi yang sama Ternyata adalah sosok yang sempat dipercaya dan seakan memberikan harapan kepada para orang-orang yang sedang ditahan Anyway yang menarik Seperti yang udah kita bahas sebelumnya Kalau udah sensei pernah ngejap pendapat temannya Yang mengaku kalau sanggat Nika terinspirasi dari dirinya Dan pendapat itu dibantah oleh Udachi Lalu di akhir beliau bilang Kalau next time nama Nika muncul Maka dia akan memperlihatkan siapa orangnya Dan bener saja Di chapter 1043 Udachi seakan menepati janjinya Karena di panel terakhir Jika kalian baca One Piece di manga plus versi bahasa Indonesia Maka suara sound yang keluar adalah He He Sedangkan jika kita baca di versi bahasa Inggrisnya Di sana diartikan sebagai Green Well buat yang bingung kata He He atau Green Itu jelas dibuat untuk melengkapi momen Luffy yang diperlihatkan tersenyum di akhir chapter Soalnya kata Green berarti tersenyum atau menyeringai Yang menarik nih ya Jika kita ketikkan Green Meaning Nika in Japan Nantinya ada sebuah website yang akan menjelaskan ke kita Tentang arti dari sound effect dari bahasa Jepang ke Inggris Di sana ternyata terungkap kalau apa yang ada di spoiler tentang kata Nika Yang muncul di akhir chapter ternyata benar adanya Karena kata Nika ternyata sebuah permainan kata yang muncul dalam bahasa Romaji Atau cara menulis bahasa Jepang dengan menggunakan abjad latin Lalu jika kita hubungkan dengan komentar dari Uda Sensei Maka dapat disimpulkan kalau Nika yang dimaksud oleh Uda Sensei akan dia munculkan ya Bukanlah Nika yang ada di sebuah legenda zaman dahulu Melainkan sosok Nika yang muncul adalah orang yang mewarisi tekat itu Maka dari itu ya pendapat yang bilang kalau sun god Nika hanyalah julukan atau sebutan lain Dari orang yang kita ketahui sebagai Joy Boy Emang ternyata benar Soalnya di chapter kali ini Zivisa sendiri yang bilang kalau Joy Boy udah kembali Dan panggilan Joy Boy itu tentu mengarah ke Luffy Hal yang tentu gak terlalu mengejutkan Karena beberapa orang emang udah menebaknya Tapi tetap aja momen kali ini tuh bisa kita katakan sebagai sebuah pengkirmasi dari Uda Sensei sendiri Tentang misteri siapa sebenarnya sosok sun god Nika ini Karena saat pertama kali disebutkan Sosok Nika hanyalah digambarkan dengan sebuah bayangan hitam yang seolah-olah sedang menari Namun ternyata kalau kita pikir-pikir lebih jauh ya Gambar bayangan yang digunakan oleh Uda Sensei itu ternyata dia berikan sebagai sebuah clue Soalnya jauh sebelum One Piece mencapai Arc 1-0 Dia pernah memberikan foreshadow tentang sosok dibalik Nika Dimana momen itu diperlihatkan di Arc Skypiea saat Luffy digambarkan sedang menari Ya Uda Sensei emang ternyata udah mempersiapkan semuanya sejak dahulu Dan sekarang barulah di chapter 1043 Semua misteri itu seakan mulai terhubung satu demi satu Sehingga chapter ini bisa kita bilang sebagai kunci dari semua misteri yang ada Karena mulai sekarang semua misteri di One Piece akan perlahan-lahan dijelaskan one by one Satu bersatu Lalu salah satu misteri lain yang sepertinya dalam waktu dekat akan segera terungkap Adalah tentang rahasia dari buah Gomu Gomu yang dimakan oleh Luffy Beberapa tanda-tanda udah mulai diberikan oleh Uda Sensei nih Seperti buah iblis Gomu Gomu yang dibilang penting lah Lalu Luffy yang tiba-tiba jadi prioritas buat pemerintahan dunia Atau ada juga buah iblis legenda yang namanya Disamarga Ya pokoknya semua teka-teki ini seakan ingin dijawab oleh momen terakhir di chapter 1043 Yang memperlihatkan Luffy seperti sedang meleleh Kemungkinan terbesar yang bisa menjelaskan momen melelehnya Luffy itu Ya apalagi kalau bukan mengarah ke awakening yang nantinya bisa mengungkapkan kekuatan asli dari buah iblis yang dimakannya Namun selain awakening Luffy yang membuat semua pemikiran liar kita keluar Buah iblis Gomu Gomu nomi yang dimakan oleh Luffy itu emang masih menjadi tanda tanya sendiri Bayangin aja nih ya di Akmanokuni ini kita seakan-akan dimain-mainin oleh Uda Sensei Yang awalnya kita sempet ngerasa buah iblis itu penting Soalnya Wuzbu pernah ngejaganya untuk dianterin ke pemerintahan dunia Lalu terungkap kalau Sengs berhasil ngerebut buah itu dari Wuzbu Yang semakin ngebuat kita yakin kalau buah iblis Gomu Gomu nomi emang sebegitu spesialnya Tapi gak lama dari informasi itu terungkap Eh Uda Sensei malah seolah-olah ngasih tau kita Kalau buah iblis itu udah gak penting Karena kalau kalian inget salah satu agen CP0 pernah bilang Kalau masalah informasi yang dimiliki oleh Wuzbu udah gak penting lagi Makanya kita mungkin berpikir Kalau oh berarti fakta kalau dia ngejaga buah iblis Gomu Gomu nomi juga gak penting Hmm udah mau percaya sampai situ Uda Sensei malah dengan seenak udelnya ya Ngebongkar informasi penting lainnya Dimana para Gorose sempat mengobrol tentang salah satu buah iblis Yang mana saking pentingnya buah iblis itu Nama dari buah iblis itu pun sampai harus dirubah oleh pemerintahan dunia Sehingga nama yang beredar tentang buah iblis itu yang mungkin juga udah pernah kita denger Kemungkinan besar adalah informasi palsu buatan pemerintahan dunia Nah gara-gara terungkapnya informasi ini Tentu ngebuat kita semua langsung teringat sama peristiwa Wuzbu yang disuruh untuk menjaga suatu buah iblis Yang mana semua teori pun akhirnya berujung ke bagaimana Kalau nama dari buah iblis Gomu Gomu nomi bukanlah nama yang sebenarnya Sehingga kekuatan karet yang selama ini kita ketahui juga Mungkin bukanlah kekuatan asli yang dimiliki oleh Luffy Yang mana hal itu akan menjelaskan beberapa keanehan seperti Luffy yang bisa mengeluarkan api Ataupun mengeluarkan asap Makanya beberapa pendapat tentang potensi asli buah iblis yang dimakan oleh Luffy Tentu ngebuat panas dan heboh forum One Piece seminggu ini Ada beberapa teori yang cukup populer tentang potensi dari buah iblis Gomu Gomu nomi yang sesungguhnya Mulai dari buah iblis Gomu Gomu nomi yang kemungkinan adalah buah iblis tipe Paramesia spesial Sama kasusnya seperti Katakuri yang memakan buah iblis tipe Paramesia Tapi memiliki kekuatan yang mirip dengan pengguna buah iblis Logia Atau Luffy yang memakan buah iblis Paramesia Gomu Gomu nomi Sebenarnya memiliki kekuatan yang mirip atau lebih mengarah ke tipe Zuan Yang mana seperti yang bisa kalian tebak Kalau buah iblis Zuan itu mengarah ke Monkey King atau Sun Wokong Hmm beberapa bukti yang mendukung pendapat ini mungkin lebih mengarah ke legenda Momotaro Yang menceritakan seorang anak yang mengalahkan Oni atau iblis Dengan bantuan dari seekor monyet, anjing, dan burung Referensi ini wajar Karena di Aquano sendiri legenda ini emang sangat kental Karena Oni itu digambarkan oleh Kaido yang berasal dari ras Oni Lalu Momotaro digambarkan oleh Momonosuke yang ingin mengalahkan Kaido Sedangkan anjing digambarkan oleh Yamato Lalu kedatangan Marco tentu mengisi cerita burung yang ada Hingga akhirnya tinggal tersisa satu peran Yaitu monyet yang pastinya mengarah ke Owl Bakasenjo Karena mau kayak gimana pun yang nantinya akan mengalahkan Kaido adalah Luffy Makanya peran monyet pasti mengarah ke Monge di Luffy Belum lagi bukti lain yang mendukung kali ini adalah Saat Frankie berhasil menemukan ruangan rahasia di lab milik Dr. Vegapunk Di momen itu seperti yang kita tahu Ada sebuah ilustrasi buah iblis yang ditambah dengan sebuah senjata Yang malah menghasilkan seekor monyet dengan senjata Momen ini cuma bisa kita temuin di versi animenya doang di episode 514 Menariknya kalau kita perhatikan baik-baik ya Gambar buah iblis yang ada di ilustrasi itu sangat mirip dengan bentuk dari buah iblis Gomu Gomu Nomi itu sendiri Sehingga apakah ini semacam foreshadow yang dilakukan oleh Uda Sensei Dimana hasil monyet pada ilustrasi itu sebenarnya adalah potensi sesungguhnya dari buah iblis yang dimakan Luffy Tapi tanpa kalian sadari mungkin perlambangan legenda Momotaro tadi khususnya tentang monyet Udah diwakilin oleh nama Luffy itu sendiri guys Soalnya kita tahu kata monkey pada nama Luffy udah pasti mengarah ke monyet Jadi sangat mungkin gak perlu Luffy untuk memiliki kekuatan monyet sesungguhnya Cuma untuk mengadaptasi legenda yang dijadikan referensi oleh Uda sendiri Cukup dengan nama monkey di Luffy Dia udah melengkapi referensi itu Selain itu banyak juga yang mengira kalau bentuk awakening Luffy bisa aja getah karet yang merupakan bahan dasar dari karet itu sendiri Kalau kita lihat dari konsepnya hal ini juga masih sangat mungkin untuk terjadi Setelah melihat dua awakening milik Lau dan Kit Kekuatan Kit yang pada dasarnya adalah magnet Saat dia bangkit, Kit jadi bisa membuat seseorang menjadi suatu medan magnet Sebuah konsep yang pada dasarnya kembali lagi ke dasarnya Sama seperti kekuatan milik Lau yang bangkit Dimana konsep penggunaannya masih tetap berhubungan dengan konsep dokter atau ruang bedah Belum lagi konsep awakening di One Piece itu tentunya gak terbatas oleh apapun Sehingga kembali ke sifat dasar suatu kekuatan itu diambil tentu menjadi sangat masuk akal Ditambah momen di akhir chapter 1043 Yang memperlihatkan Luffy meleleh juga ngebuat teori getah karet mulai rame dipicara Dan kalau emang bener awakening dari Luffy hanya menjadi getah karet Maka sifat karet yang dimiliki Luffy seperti meregang, penghantar listrik yang baik Dan bahkan nama dari buah iblisnya jelas gak akan berubah Karena pada dasarnya buah iblis yang dimakan Luffy masih tetap sama Cuma mungkin saat kekuatannya bangkit nanti Luffy bakal punya kekuatan baru yang lebih condong seperti getah Well, we know Terus selanjut, teori terakhir seputar buah iblis Luffy yang mungkin paling dipercayai dan populer saat ini Pastinya adalah buah iblis Luffy yang bukanlah Gomu Gomu Nomi Melainkan Nika Nika Nomi Sehingga kekuatan asli dari Luffy adalah minyak bumi bukanlah karet Well, untuk sekarang kita coba kesampingin dulu arti dari nama Nika Nika Nomi itu sendiri Dan alasan mengapa nama itu yang muncul Sekarang ya, kita coba bahas terlebih dahulu mengapa minyak itu make sense banget Untuk menjadi kekuatan asli dari monkey di Luffy Pertama-tama, kita harus ingat beberapa momen yang udah terjadi Dan bagaimana cara kerja dari kekuatan Luffy yang ditampilkan selama ini Karena gak mungkin semua yang udah diperlihatkan oleh Uda Sensei hanyalah kebohongan belaka Sampai saat ini guys, hal yang paling mencolok pastinya momen Luffy yang tahan dari listrik Yang berarti kekuatan Luffy harus bisa menghentarkan listrik Lalu tubuh Luffy diperlihatkan bisa meregang Mengeluarkan asap saat dalam mode gear secondnya Dan di momen terbaru saat menerima serangan Kaido yang berbentuk api Tubuh Luffy tidak terluka sama sekali Dan untuk menjawab semua hal itu, minyak dianggap menjadi sesuatu yang sangat cocok Karena selain sifatnya mampu menghentarkan listrik dengan baik Sehingga serangan NL yang tidak mempun tetap masuk akal Lalu saat dalam mode gear secondnya Apa yang Luffy lakukan adalah memompah aliran darah menggunakan kakinya Sama seperti bagaimana sebuah mesin bekerja Sehingga minyak menjadi pelumas yang sangat tepat Agar sebuah mesin bisa bekerja dengan lebih baik Dan seperti yang kita tahu, minyak sendiri memiliki sifat mudah terbakar Sehingga hal ini menjelaskan fenomena tubuh Luffy yang bisa mengeluarkan api Dan asap keluar di sekeliling tubuh saat menggunakan gear second Dikarenakan tubuh Luffy memanas Terus yang lebih menarik dari teori ini sebenarnya adalah Teori yang muncul karena membandingkan kemungkinan kekuatan dari imsama Yang memiliki buah iblis terkuat yaitu air Lalu apa yang bisa mengibanginya adalah minyak yang sama sekali gak bisa larut dengan air Nah gak sampai disitu Jika aja minyak emang jadi kekuatan dari buah iblis Luffy Hubungannya dengan kekuatan dari kedua kakaknya akan semakin terlihat Karena minyak bisa kita sebut sebagai sebuah bahan bakar Apalagi jika itu dibungkan langsung dengan api Yang mana konsep Inherited Will akan semakin jelas terlihat Karena seperti yang kita tahu, sejak awal Akwano Kuni dimulai Semua itu seakan Luffy sedang melakukan apa yang sebelumnya telah dijanjikan oleh kakaknya Maka dari itu, Luffy yang mewarisi tekad dari kakaknya Mencoba menyebarkan api yang sama Karena dia seorang minyak yang mampu membuat api berkorbar dimanapun Lalu jika api sudah berkorbar ya, itu bisa menjadi sebuah cahaya revolusi Yang tentu merupakan sesuatu yang ditakuti oleh pemerintahan dunia Oleh karena itu, jelas sudah Jika emang benar kekuatan dari Luffy adalah minyak Hal itu harus ditutupi oleh pemerintahan dunia Agar cahaya revolusi tidak menyala Namun meski buah iblis itu memberikan kekuatan minyak Yudiron sendiri ngerasa kalau buah iblis itu bernama Nika Nikanomi Karena Nika dalam bahasa Yunani berarti kemenangan Dan nama dari salah satu dewa mitologi yang ada di Yunani adalah Naik Well, bahasan ini menjadi dukungan untuk teori lainnya yang percaya Kalau Luffy memang berhubungan dengan banyak dewa Khususnya dewa Siva yang katanya hal itu berhubungan juga dengan kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Luffy Entah dari mana asal teori ini bisa mulai bermunculan Tapi banyak juga yang percaya kalau buah iblis yang dimakan oleh Luffy adalah buah iblis tipe Zuan Mitikal Karena clue yang muncul saat Junisa bisa merasakan yang sama dari diri Luffy dan Joy Boy Kita semua tahu sih meski hal itu Junisa rasakan dari detak jantungnya Luffy Namun kemungkinan yang memicu hal tersebut adalah karena bangkitnya kekuatan buah iblis dari Luffy itu sendiri Sehingga banyak orang yang percaya kalau buah iblis milik Joy Boy di masa lalu Adalah buah iblis yang sama dengan buah iblis yang dimakan oleh Luffy saat ini Lalu jika melihat Junisa yang sebagian orang percaya Kalau dia bukanlah seekor hewan Melainkan seorang manusia yang memakan buah iblis Zuan Tipe Mitikal Ganesha Lalu jika dihubungkan ke sejarahnya Dewa Ganesha adalah dewa yang pernah dihukum oleh Dewa Ziva Sementara Hanuman sendiri dipercaya sebagai reinkarnasi dari Dewa Ziva Sehingga ada juga yang menganggap kalau buah iblis yang dimakan oleh Luffy adalah buah iblis Zuan Mitikal Hanuman Ya perkataan di Reddit yang katanya chapter terbaru akan bisa membuat perpecahan Dan nampaknya bisa kita lihat kebenarannya Soalnya saat ini ya Beberapa fans One Piece di dunia seolah terpecah belah menjadi tiga suara besar Ada yang percaya kalau buah iblis yang dimakan oleh Luffy adalah tipe Paramesia Spesial Lalu ada juga yang percaya kalau itu tipe Logia Dan terakhir ada juga yang percaya kalau buah iblis Luffy bertipe Zua But meskipun begitu ya Sebenarnya semua kemungkinan tentang buah iblis Gomu Gomu Nomi itu masih menjadi misteri belaka Soalnya kalau dari informasi yang terungkap di chapter 385 Di momen saat anggota CP9 ingin memakan buah iblis Di sana dijelasin kalau kita bisa mengetahui nama dari suatu buah iblis dari kekuatan yang dikasih Sementara jika kita hubungkan sama pertanyaan Enel yang kebingungan kenapa Luffy tidak terkena petir Luffy sendiri menjawab dengan santui karena dia adalah manusia karet Sehingga rasanya agak sedikit janggal Jika nama buah iblis Luffy emang benar-benar berubah Maka Aude harus menutup plot hole yang muncul karena hal ini Soalnya kalau enggak Sangat aneh bagi Luffy yang udah mengetahui nama buah iblisnya Namun dia dengan sengaja meneriakan nama jurus yang salah Terakhir kita sedikit review kembali Apa aja momen lain yang diungkap di chapter 1043 Mulai dari konfirmasi kekalahan Luffy yang dibacakan langsung oleh Box Naruto Pertarungan di atas atap Onigashima Dimenangkan oleh Kaido Sang Raja Hewan Buas Ya momen itu mengkonfirmasi kekalahan ketiga kalinya Luffy saat bertarung dengan Kaido Dimana di pertarungan pertama mereka ya Di chapter 923 Luffy hanya dipukul satu kali oleh Kanabu milik Kaido dan langsung kau Sedangkan kekalahan Luffy yang kedua terjadi di chapter 1013 Dimana di momen itu kita sebenarnya gak terlalu diperlihatkan bagaimana Kaido bisa mengalahkan Luffy Tapi tau-tau aja ya Luffy udah mengarah jatuh ke lautan Ya sangat panjang memang perjalanan dan perjuangan dari Luffy yang mencoba mengalahkan makhluk terkuat di dunia ini Namun demi mencapai impiannya Demi mendapatkan harta terakhir One Piece Dan demi bisa menyanyikan lagu Bingsake di akhir perjalanannya Luffy emang harus melalui semua momen ini Sama halnya seperti tiga momen yang saat ini lagi ramai diperbincangkan Dimana katanya momen-momen ini ya Merah perensentasikan apa yang tertulis di lirik Bingsake Momen yang pertama menggambarkan lirik Atau yang artinya Jika kau kehilangan keberanianmu Nafas ini akan menjadi nafas terakhirmu Momen ini digambarkan oleh momen yang terjadi di chapter 1042 Saat Luffy berbicara tentang dirinya yang akan mencapai batasnya Soalnya Luffy tahu kalau dia kehilangan kekuatan atau keberanian miliknya ya Maka dia akan kalah oleh Kaido Lalu momen kedua menjelaskan lirik Yang artinya sekarang ombak sedang menari dengan bunyi genderang Terus bertahan Fajar akan terbit Ya kata Fajar atau matahari dilambangkan oleh sun god Nika Yang kita ketahui menjadi cahaya bagi para budak Sedangkan di chapter terbaru Nama Nika juga kembali ikut tersebut Setelah Luffy tersenyum sambil dikonfirmasi Kalau dia adalah the next joy boy